Hei, ini seru unik Alter Ego Punya meta yang bener-bener kayak Beda banget, beda banget dengan yang kita expect ya Wah, gue gak expect sih ini Semoga aja sih, gue juga gak expect dan mereka kaget dengan Apa yang bakal disuguhkan ya Soleh masih di bawah, gak clear dengan cepet aja Tapi agak susah kayaknya dibandingkan dia pake Dharma ya Karena gak sesurai 5 ember Dharma ya Minian aja cuma hilang satu kayaknya Eh, habis sih, habis sih, karena dibantu sama Zangfei sih Kalau Dharma tuh sendirian, bener-bener mandiri banget Kayak Zangfei-nya di tengah ya Temenin midline-nya aja Dan sekarang first.karaukeo dari Bals Wah, gak bagus disini main Dapetin solo kill dari soalnya tadi Ini ada gila-gilanya sih Alter Ego Alter Ego ini ada gila-gilanya ya pake Wukong Farman ya Bener-bener kayak menciptakan meta baru untuk Alter Ego itu sendiri Apa saatnya kita gak usah pake Marksman lagi Iya kali, karena emang Marksman tuh Kalau misalkan di TDS tuh jarang emang yang ada TDS-nya gitu Karena emang di Unruff King Emang sedikit banget maksud main yang ada Yang tetan kuat banget mungkin Marco Polo, Randy, sama ini Arly biasanya Gak banyak-banyak banget lah Iya, cuman nih Helios dapet Luhuna lah ya setidaknya Gue juga ngerti mungkin memperbanyak front line Biar ada space buat seorang Helios Jadi bakal hati-hati aja juga Bals disini Kalau kena solo kill lagi bisa fatal sih ini Bals-nya Mainnya masih seger banget dan Bals-nya lagi-lagi udah sekarat ya Udah keharas-paras di bagian atas Betul, dan ini di mid lane juga bakal ada trap Helios Harus mundur dulu, masih nyimpen satu New Moon Dan bakal dibantu Tatsuri Sedangkan di bawah bener-bener kayaknya harus di babysit juga sama AP ya Sama si Zhang Fei-nya, karena emang Wukong bro Dan Bals di atas hampir saja akan terkena first blood lagi Atau mungkin kill kedua dari arah main Dan langsung masuk ke arah Moon Death-nya karena Swan Exploiting weakness Helios Sweet! Masih ada creation strike Gak kena ya Masih bisa cabut tapi di bawah Udah ada satu buah Blazing Brilliance Dan AP untungnya masih bisa selamat Walaupun masih belum punya ultimate Namun tower di bagian bawah bakal tercicil oleh seorang stone Wah ini masih cukup imbang sih ya Cuman Ae ketinggalan dari segi resource-nya Dan bawahnya udah dihancurin Dab-dub sama D-Range Dan ini sound Udah mulai agresi dan udah mulai nge-rate Ini source dari sisi pemain-pemain alternate Ini gue udah bahaya banget gue isinya Menit 241 tower udah hilang Itu karena Wukong Ya gimana matchupnya sama D-Range Sekarang dari bagian junglenya bakal kebuka Dan bisa di-invade sama tim secret Ya Wukong susah sih Dia terpaksa recall juga tadi ke belakang Gak bisa sustain buat nahan lainnya Berat banget Tapi kita gak tau nanti Mungkin keuntungannya di memperangan Dan close range-nya udah jelas Menang Wukong dibandingkan ini ya Renji Kalau bisa nemuin posisi yang bagus Dan outburst dibuka Buat perangin di arah buffnya Bakal dielompatin Helios bakal kasih kehilangan Dari Bapak birunya Soalnya diumasa ke depan Ada Dancing Brilliance Bapak biru dari seorang Helios dengan lunanya kali ini dan di meeting juga ada Swan Gimana bakal in-invade lagi Ngasih informasi dari Helios bakal bergerak ke arah atas Karena mereka tau powernya Alter Ego juga ada di Helios Heliosnya diliatnya bergerakannya biar gak bisa nge-gang Karena tim secret dan ini dari network goldnya udah ketinggalan 2000 karena tower yang hancur Karena resource yang diambil juga Dan bakal dimajuin lagi Divine by Attacking Masih ada Crescent Strike Even the hack langsung masuk juga Bahkan coba untuk getting serius Tapi itu dia searing step Ditendang lagi Masih dimajuin dengan YUMUN Berhasil diambil oleh seorang Helios Namun Tians juga dateng Masih ada Heavenly hack Bakal coba di Snowfall Flash Dan masih ada Crescent Strike Dan kromilu Dan itu dia Tians Membalikan keadaan dengan mendapatkan seorang Helios Lam terlalu gila sih emang Dan itu gak bisa ya Untuk ngelawan ya Tadi Helios terlalu maksa sebenernya Gue gak yakin banget juga Bakal mati Mungkin mati sih Tapi kayaknya gak worth dengan Heliosnya lagi Lebih berat gak tuh nilainya Dibandingkan kematian dari Ukyo yang tadi Dan diukungnya Kepressor banget Solehnya dipukulin Dari sisi belakang Dia gak bisa ngapa-ngapain Sejauh ini dibantuin aja Tapi jauh banget Pohisi dari Randy Jadi dia gak bener-bener bisa ngapain Dan tawar kedua itu mulai bisa dihancurin nih Bakal hancur juga Masih berat keempat Dan tawar kedua di sisi bawah Di sisi paham deh Ilang itu aja Dan di sisi lainnya Bals masuk lagi Agak sedikit bahaya Buat Bals yang Bals yang dipukulin Masih bisa lari ke belakang Gak masalah sama sekali Tapi bakal di-invate lagi nih Ini pas bakal diambil lagi Dan dunanya gak bakal dikasih Azur Golem Yang dimana bakal coba untuk Kumpulin stack dulu Di zoning out sama Yuhan tentunya Dimana dari AP Yang udah marah bagai Godzilla Kali ini bakal coba untuk Membantu untuk seorang Helios Mendapatkan Azur Golem Namun dari Soleh Bakal coba untuk dash Masuk membuang Satu flash Namun dari Long Udah terkena satu buah Hisat Susini Wibachi Tapi spin langsung ke bagian Backlane dari seorang Liushan Dan juga Son Coba untuk meruntuhkan Pertahanan dari Alter Ego Dua orang harus tumbang Kali ini Masih di Tatsuri Yang bakal coba untuk Disini Wibachi Dan juga ada Son yang free Dan boss bakal dateng Mencoba untuk mendapatkan kill Namun Son bakal coba untuk Kedotch ini Dan gak kena sticknya Bakal dibalikin The boss pun tumbang Double kill untuk Son Wah susah banget sih Dan backup-an Liushan itu Paling-paling annoying ya Jangan sampai Itu kesalahan yang Sering banget dilakuin Kalau ada Liushan di depan Marksman ya Di depan Midland ya Backup-annya Berat banget Karena banyak disable Dari Liushan ya Ini jadi Kondisi yang buruk Ketinggalan banget Agak ini nih Wait Kenapa nih Kita bakal Wih Gue baru ngelih ya ternyata Kena Kena freeze ya Kena freeze sama Frost kayaknya Karena frostnya gak ada ya Karena gak dipik Ini dari studio nih Di freeze sama Frost Cuman ya Akhirnya kita ngeliat sih Kayak Hukong farmlane ini Masih belum Bisa menunjukkan sesuatu Gak lo Lendingnya Kita gak tau Siapa tau Di peperangannya Bakal beda ya Cuman lendingnya Dijelas banget Gak bisa ngapa-ngapain Dan itu lawannya juga Liushan Liushan plus D&G Itu Ngerits Liushan tuh yang paling annoying deh Maksudnya kalau lu Harus banget ngincer belakang Lewatin Liushan tuh paling-paling gak enak Iya Iya Banyak banget Banyak kapan Karena mengliushan juga kan Bisa solo kill-solo kill Kayak MM Midland Dan tiba-tiba war terjadi lagi AP tumbang Di sana secara cepat 7-3 skor Sementara network goal Tertinggal jauh oleh tim secret Meta tanpa Farmlane atau Marchman Kali ini Membuat tim alter ego Sangat terpojok Tapi masih ada syring snap Maju ke arah Seorang tiap Tiba-tiba dia masuk lagi Seorang tiap Mendapatkan kill Nampaknya Atas boss Yang tumbang begitu saja Dengan cukup mudah Di tangan tim secret Cari momen sih nih Mereka udah ketinggalan banget Mereka udah sangat-sangat Susah banget buat Di awal Dan udah mulai ke-invent Berkali-kali Buffen gak dapet Kali ini crimson Udah mulai di-engge Sementian X Wah Bener-bener Dan gue yakin mereka Bisa kontes ini malah Ini berat banget sih Gue rasa Midland juga bakal hancur Dan Dari segi kontrol map Ini bakal kepegang Luas sama tim secret Karena udah hancurnya Pertama tadi Tower di bagian farmland Dan semakin dibikin sulit Karena itu udah di area Azure Golemnya Helios Jadi Helios gak pernah punya Lagi Azure Golem Golem setelah itu hancur Tapi bakal ada fight lagi Udah masukkan moon dash Yang masih ada scorching Dan blazing brilliance Yang bakal masuk Dan tumbang AP disana Ryu yang jendak keluar Bals bakal coba untuk masuk lagi Robo smash-nya miss Gak jadi masalah Cuma pressure bakal terus Dikasih oleh tim secret Wah pressure-nya gila Dan mereka udah punya off-road juga Masih masuk ke depan Soleh hampir aja Dapetin chance untuk nge-kill Sunny Tapi Sunny gak mati Dan soalnya di posisi yang enak Pala kehilangan Mai Dan Sony sendirian Bangs 3 hero bakal mati 4 hero sekarang down Wah gila Menyiasakan Helios Sportivar nya bakal ini sih Bakal respawn Cuman kondisinya Sangat-sangat buruk Helios udah gak bisa Ngapain-ngapain lagi Wah ini bener-bener Sulit ya Karena bener-bener Di zone abis Sama pemain dari tim secret Gue gak tau Mereka udah nyobain Wukongnya ini Pernah gak sih Atau ini baru Ngide pertama kali nih Gak tau ya Mesannya juga penting ya Mungkin bisa works Di lain waktu Ngelawan marksman yang lain ya Tapi untuk lawan range Udah jelas enggak ya Udah jelas enggak Karena paling make sense adalah Kalau misalkan mereka pengen begini Adalah Wukongnya di class lane Bukan di farm lane Karena Ukyo yang farm lane Ukyo masih bisa Buat ada range Yang lumayan jauh Buat ngalahin range Cuman kalau Wukong gimana pak Iya Wukong Tapi ya Let's see aja Mungkin bisa cari momen aja Disini artiku masih Busa buat tahan Disembur-sembur aja Sama angelai dari sisi belakang Berat parah Sisa tower luar terakhir Tinggal di bagian atas Di bagian class lane Dan Tian X nya Gak bakal mati Masih terlalu gicip Dan masih tacky juga Kalau lama Iya dan gue gak tau Ini meta 2 fighter Yang dibawakan oleh Alter Ego Udah lewat Dari akal gue Sebenernya Gue gak tau Di CR emang ada Apa enggak Wukong farm lane Yang gue yang darma itu Works ya Maksudnya Kita gak bisa complain juga Tapi Begitu di Wukong Jadi beda banget Iya dan juga mungkin Karena lawannya tim secret kali ini Jadinya agak sulit Dan ada press lagi Di bagian atas top lane nya Dimana seorang Helios Harus mundur dengan Yeomun nya Dimana tower high ground Langsung coba untuk dihancurkan Karena ada zoning Dari blazing brilliance Kacos yang gak membantu Mid lane juga bakal jalan lagi Bakal terus-terusan ditekan Alter Ego harus Mendefense kali ini Iya dan defense yang Berat banget situasinya Lo bisa ketarik sama Ini ya Lam ya Tiana X Di belakang juga Eka bakal perlu hati-hati Dipukulis pelan-pelan Range nya gak ada yang bisa Nge-read Gak ada yang bisa nyampe Ke range yang di range Itu yang jadi PR Dia bakal selalu free Dalam kondisi sekarang Di lompat lagi Outburst keluar Bikin ambil Tapi ada outburst Dari ke depan Gak bisa Di range Gak bisa lagi Dari 2 hero down disini Nah kan ambil kill ke bagian Tower tengahnya Dan udah mulai di expose Crystal nya Bakal masuk lagi Bisa jadi end Kondisi yang berat banget Buat Alter Ego Coba terakhir buat Defense Desprate move Tapi gak bisa Kehilangan Mai Bakal kehilangan Ukyo Dan bakal killan Helios juga Bisa-bisa Helios Kabur ke belakang Nge-expose Crystal nya Dan ini gaji game pertama Untuk kemenangan Dari Team Secret Wow Wukong Farmlane Not working ya Not working Iya ini 10 menit sih untungnya Zino kan 7 menit Tim Max 7 menit Ada yang 8 menit kan Ini murni draft sih Murni draft sih Bener banget Gue gak yakin Artu Ego Sekelas Zino ya